Petrokimia Petrokimia adalah suatu industri yang bergerak pada pengolahan bahan kimia Dengan menggunakan bahan baku dari hasil proses pengolahan minyak dan gas bumi Pada dasarnya, industri petrokimia terbagi dalam tiga bagian besar Yang pertama, ada produk petrokimia hulu sebagai proses pengolahan produk dasar Dan akan menghasilkan produk setengah jadi maupun langsung dapat diolah menjadi produk jadi pada bagian industri hilir Contohnya, ada toluena, benzena, dan sebagainya Yang kedua, ada produk antara, yaitu merupakan hasil dari proses pengolahan petrokimia hulu Contohnya, ada amonia, butena, dan lain sebagainya Yang ketiga, ada produk petrokimia hilir, yaitu bergerak sebagai pengolahan produk antara menjadi produk jadi Berbagai macam produk jadi dan fungsinya masing-masing Yang pertama, ada pupuk, ada alat kosmetik, ada cat, lilin, dan lain sebagainya PT. Pupuk Kujang merupakan produsen pupuk rea, NPK, organik, dan industri kimia lainnya Yang berlokasi di Cikampek, Jawa Barat Tepatnya, Jalan Jenderal Ahmad Yani, nomor 39, Kalihurib, Kecamatan Cikampek, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, 41373 Pembangunan pabrik Kujang 1A ini berhasil dibangun selama 36 bulan Dan diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia pada tanggal 12 Desember 1978 PT. Pupuk Kujang merupakan anak perusahaan dari BUMN Pupuk di Indonesia Yaitu PT. Pupuk Indonesia Holding Company Kemudian, pembangunan pabrik Kujang 1B Dengan kapasitas produksi 570 ribu ton per tahun urea dan 330 ribu ton per tahun amonia Dilaksanakan oleh kontraktor utama, Toyo Engineering Corporation atau TIC Japan Dan didukung oleh dua kontraktor dalam negeri Yaitu PT. Rekayasa Industri dan PT. Inti Karya Persada Teknik Pembangunan pabrik Kujang 1B juga dilaksanakan selama 36 bulan Dimulai dari tanggal 1 Oktober 2003 sampai 6 September 2005 Dan peresmian pabrik Kujang 1B ini dilaksanakan pada tanggal 3 April 2006 Yang diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia Kemudian, ada pada industri bahan baku atau coating Yaitu, pada PT. Ici Pains Indonesia PT. Ici Pains Indonesia saat ini adalah bagian dari bisnis Akzo Nobel Dekoratif Yang diresmikan pada tanggal 11 Agustus 1971 PT. Ici Pains Indonesia ini terletak pada Jalan Jabadeka 4 Blok 5 No. 64 Cikarang Industrial Estate, Bekasi Dengan kode POS 17530 Sejak memulai produksinya, PT. Ici Pains Indonesia ini dikenal sebagai produsen cat premium dulux Yang selalu menggunakan material kualitas tinggi dan ramah lingkungan PT. Ici Pains Indonesia ini banyak terlibat dalam komunitas pembangunan Indonesia Dan telah turut berkontribusi di berbagai bangunan besar Indonesia Di antaranya adalah The Rich Carlton Hotel, Grand Kuta Laser Apartment, Pondok Indah Mall, Istana Negara, Majid Baitu Rohman di Aceh Dan juga berbagai gedung perkantoran dan perumahan di seluruh Indonesia Selanjutnya ada industri deterjen atau pencuci Dengan PT. KAO Indonesia PT. KAO Indonesia berdiri pada 18 Januari 1985 Dengan sebuah visi menjadi perusahaan yang paling memahami dan dekat di hati konsumen dan pelanggan Dalam memproduksi produk-produk berkualitas untuk konsumen Saat ini PT. KAO Indonesia memiliki dua fasilitas produksi di Cikarang dan Karawang Dengan beralamatkan pada Cikarang di Jalan Jabadeka 4 No. 2 Kawasan Industri Jabadeka Cikarang dengan kode POS 17530 Jawa Barat Dan pada Karawang di Jalan Harapan 4 Lot LL 3A Kawasan Karawang International Industrial City atau KIIC Karawang dengan kode POS 41361 Jawa Barat KAO Group mengembangkan bisnis produk konsumennya dalam empat bidang bisnis Yaitu Hygiene and Living Care, Health and Beauty Care, Life Care, and Cosmetics Dalam bidang bisnis kimia, KAO Group mengembangkan berbagai macam produk yang dapat memenuhi berbagai kebutuhan industri Salah satu contoh penerapan industri detergen dari PT. KAO Indonesia ini ada pada salah satu bidang bisnisnya Yaitu Hygiene and Living Care Dengan produk yang dihasilkan adalah Sabun Detergen Attack JAS-1 Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai pabrik aspal atau perusahaan yang menghasilkan aspal Yang pertama ada PT. Wijaya Karya Bitumen atau Wika Bitumen Sebagai salah satu anak perusahaan dari PT. Wijaya Karya atau Persero, TBK atau Wika Merupakan bagian dari ekspansi perusahaan yang menghususkan diri dalam industri aspal di Pulau Buton Yang dikenal sebagai Aspal Buton atau Asbuton Bisnis pertambangan aspal sudah dimulai sejak zaman penjajahan Belanda pada tanggal 21 Oktober 1924 Sedangkan pemberian konsensi pertambangan aspal selama 30 tahun untuk seorang pengusaha Belanda bernama E. Volker PT. Saranya Karya berubah menjadi bagian usaha milik negara perusahaan sejak 30 Januari 1984 Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 3 tahun 1984 PT. Wijaya Karya Bitumen atau Wika Bitumen sendiri berlokasi di gedung Wika Tower 1 Lantai 6 Jalan DI Panjaitan, Kavling nomor 9, Cipinang Cimpedak, Jatinegara, RT4, RT1, RW11, Cipinang Cimpedak, Jatinegara, Jakarta Timur, Jakarta Dengan kode POS 13340 Perusahaan akan dikembangkan untuk memasuki industri pengolahan Asbuton menjadi produk bernilai tambah aspal Yang dapat digunakan sebagai bahan untuk jalan dan industri bahan pendukung lainnya Program pengembangan industri pengolahan Asbuton produk akan diproduksi menjadi Asbuton ekstraksi Oleh kualitas produk dan nilai tambah tinggi produk yang terdiri dari Yang pertama ada bahan baku, yang kedua ada Asbuton granular, dan yang ketiga ada Asbuton ekstraksi Produk-produk dari PT tersebut antara lain adalah sebagai berikut Lalu yang kedua ada PT Aspal Polimer Emulsindo PT Aspal Polimer Emulsindo berdiri pada tahun 2017 dengan bidang usaha sebagai produsen Aspal Modifikasi Atau Aspal Polimer, Aspal Karet, Aspal Plastik, dan Asbuton Placampur, kemudian Aspal Emulsi Pabrik pengolahan Aspal Modifikasi dan Aspal Emulsi berlokasi di Desa Meranak, Kabupaten Demak, Jawa Tengah, Indonesia Lebih tepatnya di Kampung Sekaran, RT 001 RW 001 Sekaran, Meranak, Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Demak, Jawa Tengah Dengan kode POS 59571 Pabrik yang dilengkapi mesin-mesin terkini yang mereka miliki mampu memproduksi produk Aspal yang baru kualitas Seperti Aspal Polimer atau Elastomer dan Polelastomer Yang kedua ada Aspal Karet Alam, Aspal Plastik, Asbuton Placampur, Aspal Emulsi, dan Waterproofing Bituminous Aplikasi produk Aspal yang mereka produksi digunakan terutama untuk konstruksi jalan raya Seperti campuran dingin atau hot mix aspal, campuran panas atau hot mix aspal, sulirisil, chipsil, foxil, dan lain lain Pabrik pengelolaan asfal juga dilengkapi dengan laboratorium dan peralatan pengujian yang diperlukan untuk pengenali kualitas produk bitumen sesuai spesifikasi Yaitu ASTM, AASHTO, dan SMI Selanjutnya ada industri elastomer atau karet sintetik Contohnya yaitu pabrik karet Santoruber Pabrik karet Santoruber berkecimpung dalam bisnis karet Indonesia sejak tahun 1994 Dengan tujuan memasarkan karet kompon dan berbagai jenis karet lainnya Yang bermutu baik dan mendapat dibentuk sesuai permintaan Pabrik karet Santoruber terletak di kawasan pergudangan Kayu Besar 8 Blok E No. 4 Cengkareng, Jakarta Barat 11820 Pabrik karet Santoruber mengolah, mendesain, mengembangkan, memproduksi berbagai macam produk cetakan Dan juga kompon karet untuk industri karet ataupun industri lainnya Bahan yang dipakai dalam pengelolaan karet berasal dari karet alam maupun karet sintetis Termasuk custom fluorocarbon atau viton untuk aplikasi khusus Pabrik karet Santoruber mempergunakan berbagai jenis bahan baku karet Seperti karet butil, karet silikon, EPDM, dan lain-lain Sedangkan untuk produk-produk tertentu yang membutuhkan spesifikasi khusus Poliuretan dipakai sebagai sumber bahan baku di pabrik karet Santoruber Produk karet yang dihasilkan oleh pabrik karet Santoruber dapat disesuaikan dengan berbagai macam kebutuhan karet industri, mesin industri, ataupun aplikasi karet di bidang lain sesuai dengan permintaan pelanggan termasuk diantaranya Semua barang karet, kompon karet, karet cilkaca, karet fender, karet lining atau lapisan karet, karet ekstruksi, karet untuk peralatan elektrik, karet vakum, karet silikon, selang silikon food grade, karet EPDM, karet bakelit, karet ebonit, karet o-ring, karet roll, karet sol sepatu, dan lain sebagainya Nah selanjutnya industri yang berbahan plastik Nah industri ini terdiri dari perusahaan yang menjadikan plastik menjadi peran utamanya Salah satu perusahaan yang bergerak di industri ini adalah PT Plastik Karawang Flexindo Yang merupakan salah satu perusahaan yang bergerak di bidang pembuatan kantong plastik dengan bahan LDPE HDPE PT Plastik Karawang Flexindo ini berlokasi di daerah Karawang, tepatnya di Jalan Kusambi, Culuk Raya, km 4 di Karawang Timur Nah PT Plastik Karawang Flexindo ini dia itu berdiri sejak tahun 2003 Dengan bekal pengalamannya dia di bidangnya itu selama 10 tahun Dengan didirikannya PT ini Dia itu didukung dengan teknologi dan sumber daya manusia Yang mengadakan dengan berbagai terobosan untuk mencapai suatu kualitas yang memberikan kepuasan kepada pelanggannya Nah kualitas produk dan kedekatan dengan pasar itu jadi fokus dari perusahaan ini Selanjutnya ada industri adhesif resin Nah dia itu industri yang bisa dibilang bermain di area perkat Seperti yang kita ketahui itu lem ya Lem dan lain-lain Nah salah satu perusahaan yang bergerak di industri ini itu PT Gemilang Lemindo Sejarah Nah dia itu produsen dan distributor adhesif ya Nah terus dahulu dia itu bernama PT Gilang Pratama Yang didirikan di Tangerang pada tahun 2002 Nah PT ini dia buka cabang juga Ada di Bandung yang menjual berbagai macam adhesif Di antarnya ya lem, lem evoksi Lem evoksi Bandung, lem media Bandung, dan lain-lain Nah hampir semua produknya itu Dia itu lem ya Seperti lem soreang, sedar lem sumedang, skabumi, dan lem-lem lainnya PT Indochemical Sejarah Kimia adalah perusahaan nasional Indonesia Indochem memulai impor dan distribusi produk kimia Seperti produk kimia, monomer, bahan kimia khusus, dan lainnya Sejak tahun 1972 PT Indochemical Sejarah Kimia terletak di gerah Indochem Menteri 9 Kamal Muara Dalam PT Indochem, Kapu, Boulevard RT 6, Merwe 2, Kamal Muara Kecapatan Penjaringan, Kota Jakarta Utara, DKI Jakarta PT Indochemical Sejarah Kimia bergerak Sebagai perusahaan pemasuk bahan baku kimia sejarah Ke setiap pabrik-pabrik PT Indochemical Sejarah Kimia menghasilkan produk seperti Normal Hexane, Torene, Isopropyl Alkohol, Butyl Glicol, Akril Kasid, Mononethylen, Glicol, dan Nitrocellulose PT Indochemicale PT Indochemical Tecometano Industri adalah pabrik yang memproduksi metanol dijenakan bersama peraturan Pernedongan RI pada tanggal 25 Januari 1991 sebagai perusahaan penanaman model dalam negeri Pada tanggal 9 Desember 1997, status ini berhubung menjadi perusahaan nanaman model asing, dengan Nisho Iwai Corporation sebagai pemegang saham, mayoritas sebesar 85%, PT Humpus 10%, dan Daijil 5%. PT Kaltim Metanel Industri berletak di Bontang Plainside Komplek Pabukal Tim, Guntung, Bontang Utara, Kota Bontang, Kelimantan, Timur. Industri Petroleum Cok, PT Pertamina Persero. Pertamina adalah hasil gabungan dari perusahaan Pertamin dan Permina yang didirikan pada tanggal 10 Desember 1957. Penggabungan ini terjadi pada tahun 1969. Kantor Pusat Pertamina terletak di gedung Perwira 6, Lantai 2, Jalan Merdeka Timur 1A, Jakarta Pusat. Sebagai bentuk komitmen Pertamina untuk mendukung pertumbuhan industri logam aluminium di Indonesia, Pertamina turut menyediakan produk Green Choke dengan kadar sulfur rendah dan nilai kalori 7.500 sampai dengan 8.500 kcal per kilogram. Green Choke diproses dari senyawa karbon berbentuk padat menggunakan delayed cooking unit yang mampu mengubah minyak berat atau short residue menjadi Green Choke dengan keunggulan nilai kalori 7.500 sampai 8.500 kcal per kilogram lebih tinggi dibandingkan batu bara, Penimbunan mudah dan polusi lebih sedikit dibandingkan batu bara, proses pemecahan atau grading lebih mudah, dan kandungan abu lebih rendah. Green Choke banyak digunakan untuk bahan baku pembuatan sel sinet kocok. Sebagai bahan proses pengurau alumina selain itu juga digunakan untuk aplikasi bahan bakar pabrik semen, peleburan logam, dan pembangkit listrik. Aplikasi reduktor peleburan timah. PT. Pertamina Persero melalui hilang revenue unit 3 pelaju saat ini telah memproduksi polipropilen bahan baku plastik kemasan dalam tingkatan yang lebih tinggi. Bahan baku yang diluncurkan dengan merek Polytham Hydrate sudah bisa untuk mensuplai bahan baku industri plastik kemasan untuk makanan dan minuman. Pencapaian produksi politam polipropilen PP itu semakin menguatkan kontribusi Pertamina RU3 pelaju dalam pemenuhan bahan baku plastik dan mengurangi ketergantungan impor. Hal ini sekaligus memenuhi kebutuhan industri plastik nasional akan produk polipropilen berkualitas tinggi. Polytham merupakan produk polipropilen yang diproduksi oleh Pertamina RU3 pelaju dan diluncurkan sejak tahun 1973. Dengan spesifikasi keunggulan produk yang berkualitas tinggi, lebih tahan panas, dan oksidasi, serta memiliki warna yang lebih putih. Polipropilen PP merupakan produk turunan dan pengolahan minyak dan gas bumi sebagai bahan baku pembuatan plastik yang digunakan pada industri kemasan dan minuman. Pertamina Processing Oil Pertamina merupakan produsen utama processing oil dengan fokus pada dua kelompok produk utama yaitu parafinic oil dan aromatic oil. Produk ini utamanya banyak digunakan untuk industri, ban, dan sebagai industri sovent terkait produsen tinta untuk percetakan baik manual maupun otomatis. Parafinic oil adalah produk processing oil dengan karakteristik kelenturannya dan dapat menyediakan warna esel lain warna hitam. Kami menyediakan dua jenis produk parafinic oil yaitu parafinic oil 60, parafinic oil 95. Produk ini banyak digunakan untuk aplikasi industri, ban, polyester sintetik rubber, van, belt, dan industri percetakan. PT Indonesia Torais Sintetik PT Indonesia Torais Sintetik ETS didirikan pada bulan Oktober 1971 sebagai pionir dalam memproduksi serat sintetis di Indonesia dengan menggunakan teknologi dari Torais Jepang. Produksi komersial dimulai pada tahun 1973 dengan nilon filament yarn. Dilanjutkan pada tahun 1974 untuk polyester staple fiber dan pada tahun 1990 untuk polyester filament yarn. PT ETS dibangun di atas lahan seluas 52 hektare di dalam wilayah kota Tangerang. Dalam rangka membantu program pemerintah untuk memenuhi kebutuhan bahan baku tekstil dalam negeri secara bertahap PT ETS dan laksanakan pengembangan produksi dengan menambah fasilitas-fasilitas di setiap pabrik. PT ETS menerakam sistem manajemen bersahakan ISO 901 Untuk menjamin produk berkualitas tinggi dan ISO 14001 Untuk melestrian lingkungan, produksi berkualitas tinggi tersebut dipasarkan ke pasar domestik sekitar 70% dan sisanya diekspor ke berbagai negara. PT ETS berkantor pusat di gedung Semitas 2 Lantai 3, Jendral Sudirman 6162 Jakarta Namun, untuk penjualan dikontrol langsung di pabrik yang berlokasi di Jalan Mohd Toha, Kilometer 1, Pasar Baru, Tanggerang.